Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada bagian kedua dari seri tutorial basic 3d animation ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat scene di Maya ya jadi istilah file di 3d itu biasanya diganti menggunakan istilah scene ya nah sistem penyimpanan file di Maya ini agak sedikit berbeda dengan aplikasi yang lain karena di Maya kita sebelum kita membuat sebuah project atau file gitu kita harus membuat folder dulu ya ya jadi memang harus dari awal kita membuat penyimpanan file itu secara terorganis atau secara teratur ya baik jadi langsung saja kita masuk ke software Maya sendiri Oke ya jadi biasa kita menggunakan Maya 2019 kalau yang saya pakai tapi kalau versi apapun eh sistemnya sama jadi tetap kita harus membuat project dulu sebelum kita membuat sesuatu disini baik jadi saya anggap ini pertama kali kita buka Maya jadi kita harus membuat new project dulu kita membuat sebuah project baru dengan mengklik menu file kemudian kita masuk ke project window disini oke baik jadi disini kita disuguhkan pop-up menu seperti ini jadi ini adalah sub-sub folder yang nanti akan dibuatin secara otomatis oleh Maya eh nanti kita naruh scene itu di folder scene kemudian aset ya di folder aset ini juga bisa di customize kalau mau ini bisa di kita ganti namanya tapi saya biarin aja default dan hasil render itu masuknya ke folder image nanti dan kalau kita mau masukin tekstur itu kita masukkan gambarnya itu ke folder source image kemudian di sini ada beberapa folder lagi yang lain baik jadi pertama kita akan klik move-nya kita akan klik move-nya kita masukkan ke folder sound seperti itu kita masukin sound seperti itu kita masukin sound sebagai referensi untuk kita buat lip sync misalnya ini kita masukkan ke folder sound kemudian kalau main script di sini ada script juga data movies kalau kita mau masukin video sebagai tekstur kita masukkan ke movies lalu beberapa sub-folder yang lain baik jadi pertama kita akan klik new dulu ya kemudian kita namakan projectnya misalnya saya namakan basic 2d animation project ya dan saya akan taruh di sebuah folder ya itu coba saya cancel saya ketan tinggal klik disini di icon folder itu lalu mungkin saya taruh desktop biar cepet biar gampang lebih cari tapi saya sarankan teman-teman yang membuat project itu jangan taruh di sistem atau DC ya karena kalau nanti tidak ada apa-apa sistemnya biar file-nya aman ini sementara saya taruh desktop aja dulu kemudian tinggal di select saja ya dan begitu kita udah tentukan nyimpannya dimana kita tinggal klik tombol accept disini klik accept dan kalau misalnya saya buka sekarang desktop saya di Windows Explorer nya nah disini sudah ada nih lihat di PC desktop disini sudah ada sebuah folder namanya basic 3d animation project nah ini jadi di dalamnya juga sudah dibuatin secara otomatis folder yang sesuai dengan keperluan kita sini ada set ada scene dan nanti ketika kita save file-nya atau scene nya nanti dia akan masuk ke folder ini otomatis dan apabila teman-teman mau pindah eh platform atau pindah tempat untuk bekerja misalnya sekarang saya pindah kerjanya di PC kemudian nanti saya mau mobile misalnya mau kemana gitu saya mau kerjain ini misalnya di laptop mau pindahin jadi jangan hanya diambil scene nya saja itu jadi semua satu folder ini mesti dipindahkan ke komputer yang baru sehingga nanti ketika kita ada ada masukin tekstur ada masukin sound ada masukin eh macam-macam disitu itu tidak missing link jadi semuanya harus ada dalam folder ini jadi file-file yang kita pakai untuk mengerjakan sebuah project itu semuanya harus masuk ke dalam folder ini dan dimasukkan ke dalam subfolder yang sesuai pastinya oke jadi cara kerjanya seperti itu lebih rapi sih jadi jangan sampai ada yang ketinggalan nanti file-nya nah ini weh jadi saya akan membuat sesuatu disini sekarang nah eh saya akan membuat sebuah box ya jadi kubus biasa aja dan mungkin nanti ada berapa kemudian ada bola nanti yang bisa loncat-loncat situ eh saya akan buat sebuah kubus nah sekalian juga saya akan ngasih tahu caranya membuat shortcut sendiri disini custom self oke jadi cara normalnya biasanya cari disini di create kemudian kita membuat kubus itu ada di poligon kemudian poligon kemudian poligon cube tapi kalau menggunakan menu disini kan lumayan lama jadi kita klik create dulu kemudian poligon kemudian dari kubus lumayan itu sekitar ngabisin waktu sekitar 5-10 detik itu buat mengakses ini aja nah mau cepat disini kita tinggal klik disini aja di self dan kita bisa membuat self kita sendiri misalnya saya mau bikin tab baru disini eh saya tinggal klik aja bagian yang bulat sini ya kemudian saya akan pilih self editor Hai nah disini saya bisa membuat sebuah new self disini jadi saya tinggal klik ini ini tab self nya yang di atas ini kita bisa atur di bagian sini oke terus saya nyalain ini dulu ya sama spot on the mouse oke dan kontrol bar saya nyalain nah jadi saya bisa coba sore nah bagian sini nih ini adalah bagian dimana kita bisa mengatur eh tab self yang kita mau jadi kalau mau bikin baru ini tinggal dibawa aja sini new self nih klik dan sini sini sudah ada self layout 2 ya gimana ini kita bisa rename di sini ya misalnya ini saya namakan basic 3d-rename oke dan udah habis itu tinggal kita save all self sini klik tombolnya dan disini sudah ada eh oh basic kurang C ini bisa di rename juga sih ini setiap editor tambahin C dulu oke nah dan sini di update Oke jadi ini masih kosongan ya jadi kita sudah membuat sebuah tab self baru dan kita bisa masukkan bebas tools apa aja yang kita sering pakai nah misalnya misalnya saya mau bikin box ring atau cube jadi ini tinggal kita klik create disini polik sama kayak tadi polygon primitif kemudian cube nah tapi ini jangan langsung diklik tapi tahan shift dan kontrol secara bersamaan lalu ditahan ya kemudian klik cubenya cebret nah dia tidak akan membuat kubus disini tapi dia akan membuat sebuah shortcut eh Oh ya satu lagi buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Maya dan ini berlaku di dari Maya Maya delapan ya Maya delapan ke atas itu kita mesti matikan yang namanya ini di create polygon primitif interactive creation ini kalau ini preferensi pribadi aja sih karena saya lebih suka eh kalau kita membuat objek dia langsung muncul di tengah ini atau istilahnya adalah origin point ya kalau saya lebih suka suri tour Halo misalnya itu temen-temennya lain kalau ini dalam keadaan aktif ya dia sistemnya jadi kayak mirip dengan 3ds Max dia jadi kalau kita buat kubus kita mesti klik mereka gini kemudian seperti ini eh udah jadi kebusnya cuman kalau saya lebih enggak terlalu suka sih dengan cara kayak gini boleh kalau teman-teman mau seperti ini nggak apa-apa juga cuman kalau saya lebih suka dia ada di tengah terutama pada saat kita modeling karena kena pasti dia udah simetris kanan kirinya gitu jadi kita bisa saya dilihat tengah kemudian dengan setengahnya kita bentuk nanti tinggal di mirror gitu kalau saya lebih suka dia muncul dari tengah langsung nah ini saya dilihat ya Nah jadi kalau mau seperti maya klasik yang seperti originalnya maya diawal itu teman-teman bisa klik di create polygon primitive pastikan saja interactive creation nya dalam keadaan off nah apabila jatah dalam keadaan mati kalau misalnya saya klik sekarang saya klik di shortcut aja ya di self kalau saya klik kubusnya nah dia munculnya langsung gitu di tengah-tengah dan dia sudah eh nilainya satu banding satu semua nih jadi satu satu satuan satu satuan satu kali satu kali satu di sini skillnya jadi kalian tadi kan dia eh skillnya enggak jelas tuh jadi apa namanya tergantung kita nariknya seberapa gitu Nah kalau ini udah default ya Oke jadi ini dia sudah ada kubus sekali lagi kalian mesti nih eh biasain dulu dengan ini navigasi layarnya jadi navigasi layar ini ini mesti dihafalin dulu sehingga kita bisa orbit dengan eh bebas disini ya kan alt klik kanan buat zoom in zoom out tengah buat ngeser klik kiri buat orbit itu mesti dibiasakan dulu Oke jadi saya tekan one way untuk mengaktifkan move tool atau bisa juga teman-teman klik disini move tool nah kubus ini saya mau taruh di atas grid nah cuman kalau saya tarik kayak gini ya belum tentu ini pas gitu loh nah sekarang kita akan coba second control Z balik lagi ke tadi awal nah untuk agar dia pas di atas grid ini ini ada caranya jadi pertama kita mesti pindahkan dulu panahnya ini ya pivot point istilahnya jadi kalau saya jadikan dia rotate jadi sini tengah asnya kemudian skill juga tak asnya ada di tengah sini asnya kita mesti pindahkan ke bawahnya kubus caranya adalah eh dengan menekan tombol D pada keyboard huruf D klik D sekali nah dia akan jadi seperti ini kalau kita geser bukan objeknya yang geser tapi adalah asnya dan agar dia snap di bawah objek ini kita bisa tahan huruf V pastikan yang aktif dulu panah ke atas ke bawah ini sehingga dia warnanya kuning tuh nah selesai yang keras bawah besar bebas aja begini kemudian tahan huruf V pada keyboard lalu klik tengah geser ke sini dulu sehingga dia muncul lain gitu nah pada titik sudutnya atau silahnya vertex makanya saya tekan V biar snap di vertex kemudian saat tahan klik tengah atau Scrollnya saya tahan dan saya geser mausnya dikit dia akan langsung snap di posisi sejajar dengan titik vertex tuh sini bawah Oh udah snap di situ deh habis itu saya tekan D sekali lagi jadi dia kembali kalau saya tekan move tool dia kembali jadi memindahkan objeknya nah gitu caranya kemudian agar dia snap di grid di sini ini kan melayang nih Mas ini biar dia snap di grid yang enggak kita anggap ini lantai ya eh saya tahan huruf X pada keyboard kemudian saya geser ke bawah dan dia akan ada magnetnya dia ke snap Iya ini udah pasti pas di atas grid seperti itu oke nah kita sudah punya satu kubus kemudian kalau saya tekan R atau skill tool boleh ya juga juga disini disini sudah ada shortcutnya juga ya disini teman-teman bisa lihat protect tool itu eh kemudian eh move tool itu shortcutnya w ya w-e-r tuh jangan gampang jadi kalau saya skill Upsuri sini munculnya malah vertex saya klik kanan disini ya kemudian saya balik lagi ke objek mode lalu saya eh skill jadi disini ada skill tool nah disini kalau teman-teman klik skillnya dari tengah dia akan membesar ke segala sumbu jadi ke samping atas bawah gitu jadi ke segala arah dia dan bentuknya masih proporsional masih kubus gitu nah tapi kalau kita mau lebih tinggi jadi bentuknya kayak balok yang manja itu diklik salah satu sumbunya misalnya saya mau lebih tinggi jadi saya klik sumbu Y atau yang warnanya hijau misalnya klik dan saya drag ke atas nah jadi lebih tinggi itu Oke jadi kita punya sebuah kubus seperti ini dan saya sekarang akan duplicate kubus ini ya bisa juga sih buat baru tapi biar kita nggak ribet kayak tadi ini tinggal kita duplicate saja yang sudah ada ini jadi caranya adalah dengan menekan ctrl-d atau diklik objeknya kemudian edit eh duplicate ada shortcutnya juga ctrl-d oke ctrl-d dan ada dua sekarang disini mungkin saya kasih jarak segini atau kalau mau benar-benar snap boleh tahan X dia akan snap di grid nah cukup tiga aja kali nah disini saya akan buat dia lebih pendek nah ini juga saya lebih pendek jadi dikat tangga nah oke jadi seperti itu eh lalu bisa juga kita select ketiga-tiga aja langsung kita blok sudah ini dan kita tekan W dan kita bisa geser nah sini bisa tapi kalau menselect langsung ketiga objek seperti seperti ini jangan nahan X ya kalau di snap di grid akan jadi kayak gini numpuk dia karena semuanya di snap pada grid yang sama jadi ini kita nggak bisa snap kalau kayak gini kecuali ini di grup sih tapi itu untuk grouping nanti aja nah ini jadi kayak gini aja basicnya dulu lalu disini saya akan membuat sebuah bola dan itu pun saya akan buat sebuah shortcut juga di self yang baru ini itu saya klik create kemudian polygon primitif dan pastikan ini mati ya bola itu spear saya tahan shift dan ctrl dan saya akan klik disitu untuk bread nah disini sudah ada shortcut untuk bola oke jadi itu diklik saja dan akan muncul bola oke dan disini saya akan pindahin pivotnya ke bawah sama kayak tadi jadi saya tekan D dan pivotnya saya akan pindahin ke bawah dan pindahin ke bawah saya zoom ya sini biar jelas nah ini saya tahan V dan saya klik tengah nah oke saya tekan D lagi agar kembali ke objeknya dan saya tahan X dan saya tarik ke atas oke jadi pivotnya ada di bawah bolanya ya ya sudah inilah oke nah jadi eh kita nggak mau dia tetap di bawah ini nya jadi itu gunanya biar dia di atas grid aja tadi buat mempatkan di atas grid tapi saya sekarang akan kembalikan di pivotnya itu ke tengah bola pas nah caranya ada di sini di modify Hai center pivot namanya ini juga sering kita pakai jadi saya tahan shift control dan saya buatin shortcutnya saya kembaliin lagi ke sini ke center pivotnya itu akan memudahkan kalau kita bikin dia guling-guling gitu misalnya nanti muter-muter bolanya eh kalau misalnya saya biarin di bawah kalau ini saya putar-putar jadi asnya akan ada di bawah lucu juga gitu jadi eh tidak sesuai dengan pergerakan yang kita mau jadi harus balik ke tengah jadi kalau ini di tengah dia muternya udah asnya di tengah cara bola oke jadi sudah itu nah sekarang kita akan memberikan warna pada eh penemanya objek-objek sederhana yang saya buat pada sini nih oke nah jadi apabila saya mau memberikan warna disini caranya mudah jadi kita mesti memberikan material baru caranya adalah misalnya bola ini saya mau dia warnanya kotak-kotak disini tinggal kita klik kanan dan kita pilih assign new material ya dan muncul assign new material Windows kita pilih ini kita pilih lember ya yang berdua material yang sifatnya nge-doff ya jadi enggak refleksan bukan material yang reflektif jadi dop tapi lember dan pada lember 2 ini saya namakan misalnya apa warna merah misalnya saya kasih merah karena makan dulu kemudian warnanya kita bisa klik disini di color klik warna abu itu kita jadikan warna merah dan simsal abim dia akan menjadi warna merah oke dan misalnya disini saya kasih warna warna biru misalnya saya klik kanan kemudian saya pilih assignment new material lember dan saya memakan blue dan saya klik warna abunya dan saya pilih warna biru dan dia sudah akan terupdate secara real-time ini misalnya saya mau bikin warna klik kanan kemudian saya mau bikin warna klik kanan kemudian saya new material lember dan Hai memakan misalnya warna kuning ya misalnya warna kuning dan ini kita kasih warna kuning ini nih saya ini material lember eh kasih warna apa ya mungkin mungkin dan lember tunita ganti namanya nah itu jadi kita sudah punya box yang berwarna-warni dan bola nah eh sekarang pertanyaannya Bagaimana caranya kalau kita mau ngasih tekstur ya kalau kita mau ngasih tekstur dari luar misalnya misalnya saya buka eh Google dan saya akan search seamless konkret ya konkret tuh beton hai 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 oke jadi kayaknya ini saya mau masukkan ke Maya bisa banget jadi saya pilih yang high-resolution ya ya nah ini mungkin eh dan ini akan saya save image s dan nge-save nya itu kita mesti masuk ke project ya termasuk ke project kita dan kita masuk ke folder source image ya ini saya namakan dulu beton oke dan ke-save ya jadi misalnya saya mau membuat plan sini jadi saya akan create polygon primitif dan saya pilih plan plan itu objek yang rata aja jadi kayak kertas gitu tuh jadi dia hanya mempunyai X dan Y polumenya enggak ada di saya akan buat sebuah poligon plan dan ini pun saya akan buat shortcutnya poligon plan dan untuk posisinya biar rapi mungkin saya klik tengah saya geser sini ya jadi ini sempurna poligon disini berurut kemudian center pivot kemudian yang lain disini nanti mungkin kita kasih tempatnya jadi bisa kita atur posisinya jadi tinggal diklik tengah saja lihat gambar mostnya itu di tengah geser sini bisa ya jadi setelah itu mudah sekali eh saya akan buat sebuah plan dan saya gedein plannya di channel box bisa dilihat nah ini polumonya kita bisa lihat di sini dia masih masih dalam satu banding satu banding satu jadi ini kita bisa gedein ya sini berubah ya begitu saya skill gede teman-teman bisa lihat disini skillnya itu langsung berubah mungkin kalau mau masukin angka nah biar biar lebih cepat bisa disini masukkan angka 50 gitu misalnya enter nah jadi ini semuanya udah satuannya 5050 jadi ini dan apabila teman-teman enggak mau ngeliat ada garis-garis gini ini eh segmennya terbagi menjadi berapa segmen sekarang itu bisa diatur jadi disini di input nah sekarang ini satu plan ini dibagi menjadi 10 segmen jadi ini 10 kali 10 ya jadi ini bisa diganti menjadi satu saja nah jadi ini nah nah sekarang bagaimana caranya memasukkan gambar beton yang tadi caranya adalah kita klik kanan kemudian kita pilih kesehatan new material sama lembar juga sama dan kita namakan beton di sini di tab yang paling kanan ya sini ada tulisan lembar itu ini diganti namanya lalu disini pada warna jangan diklik warnanya tapi diklik yang ini kotak yang kayak papan catur itu eh ini setelahnya checkerbox jadi diklik checkerbox nya lalu setelah itu kita pilih file karena kita kita ngambilnya dari file disini sini file Oke saya coret sini file Oke klik itu file Nah kalau muncul merah kayak gini berarti error ini di-close dulu berarti langkah yang tadi mesti diulang nah ini blue button kemudian klik checkerbox lagi dan kita pilih file lagi tadi karena mungkin saya klik klik di luar gitu jadi dia seleksinya jadi hilang tadi Oke jadi ini udah berhasil tidak ada logo error dibawahnya nah disini pada option filenya kita cukup tinggal mengklik gambar folder yang ada disini klik dan secara otomatis kita akan diarahkan ke project kita di desktop dan kita masuk ke topetnya source image ini tinggal kita pilih ini aja kemudian kita Open nah kok nggak ada kelihatan apa-apa ya iya karena disini belum diaktifkan teksturnya untuk mengaktifkan tekstur teman-teman berarti menekan angka 6 pada keyboard 16 nah jadi baru teksturnya aktif tuh jadi ada betonnya nah sekarang karena ini simlas jadi kita bisa kecilin nih eh beton ini karena disini kelihatannya stretch banget tuh kelihatan betonnya kayak tarik gitu nah untuk mengatur ini kita bisa gunakan yang namanya planar mapping ya jadi kita select lantai ini kemudian pada tab modeling ini kita akan ketemu UV sini UV kemudian kita masuk ke planar UV planar dan kita masuk ke option boxnya jangan langsung diklik sini masuk ke sini masuk ke option box ini juga saya akan buatin shortcut jadi saya tahan shift dan control dengan option boxnya mau saya di option box saya klik di situ kami nahan shift control nah dan muncul shortcutnya disini saya klik itu lalu saya akan pilih disini nah disini ada berapa option ya nah eh planar kita the plan kita menghadapnya ke sumbu Y ke atas jadi disini kita pilih project fromnya Y aksis sudah benar sih nah jadi kalau temen-temen yang masih di X atau Z pindahin ke Y aksis udah tinggal di klik project aja jadi eh ada eh beberapa titik yang ada di pojok sekarang ini tinggal kita klik dan drag aja nah jadi dia bisa tambah kecil dan mungkin kita geser sini agar tidak terlihat stretching nah itu dan kalau udah ini tinggal kita klik kanan pada objeknya dan pilih objek mode ya dan kita sudah mempunyai sebuah scene disini dia ada sebuah lantai yang ada teksturnya dan kita sudah mempunyai beberapa box dan bola yang menggunakan warna default dari mayanya sendiri Oke baik nah sebelum saya ahli karena ini sudah sekitar 20 menitan jadi eh satu lagi ini yang mau saya sampaikan jadi jadi misalnya tadi kan kita sudah mempunyai membuat beberapa material ya jadi ada material merah biru kuning ungu sama beton ini nah apabila teman-teman mau membuat sebuah objek lagi misalnya misalnya saya membuat cone gitu misalnya eh eh di sini nah tapi mau warnanya enggak buat baru tapi warnanya sama gitu misalnya warnanya mungkin kurnia ini warna kuning juga jadi teman-teman enggak usah buat lembut baru lagi gitu ini tinggal di klik kanan lalu pilih asain existing material dan pilih gelo dan dia udah langsung warnanya sama jadi eh batasi pembuatan material ya karena kalau misalnya materialnya udah sudah banyak pastinya akan pengaruhi kinerja komputer kita jadi semakin banyak material semakin banyak objek semakin banyak face vertex itu akan membuat scene kita tambah berat pastinya hati-hati jadi jangan sampai ada hal yang kita buat kemudian tidak berguna itu akan membuat scene kita tidak optimal komputernya jadi agak ngelag kalau misalnya udah enggak rapi gitu kerjanya jadi pastikan semua yang kita buat itu dipakai oke anyway jadi seperti itu basicnya kira-kira dan untuk sesi kali ini saya akan akhiri dulu tapi sebelumnya ini akan kita save dulu ya jadi scene nya kita akan save dan kita lanjutkan di sesi berikutnya untuk membuat animasi ini nah jadi ini saya akan file kemudian save scene nah ini pun kita akan langsung dibawa ke project kita tapi untuk scene jangan ditaruh di source image taruhnya di scene pastinya dan Maya ini dia mendukung dua file untuk penyimpanannya jadi ada Maya binari dan ada yang namanya Maya ASCII Maya ASCII ini cenderung file-nya lebih gede tapi dia mungkin bisa di bawa ke software lain ya kayak misalnya bawa ke ZBrush bawa ke After Effects itu misalnya kita bawa kameranya ke After Effects bisa tapi harus Maya ASCII formatnya kalau Maya binari itu spesifik di bukanya di Maya aja tapi file-nya lebih kecil dan lebih optimal ya saya akan pakai Maya binari aja ya dan disini kita namakan scene underscore 0 1 Oke jadi kita save dan dia akan langsung disimpan pada project kita ya jadi keras-keras seperti itu silahkan dicoba dan untuk sesi kali ini kita akhiri dulu kita akan lanjutkan nanti pada sesi berikutnya bagaimana caranya membuat animasi bola ini jadi kita akan membuat bola ini loncat-loncat ke atas balok ini Oke baik jadi saya Jonny pamit untuk diri dulu sampai jumpa pada sesi berikutnya dan salam kreatif selamat menikmati